vlognya mas Rian kapan kayang sabar Rih mau dilepas kapan videonya Rih malam ini udah jadi mas udah lu lepas belum mas, baru ini main drink besok malem lepas lu sih wajib nonton sih itu karena keren banget vlog gue asem bos lu garuk-garuk belum mandi ya, gatel gak boleh digaruk gimana sih oke mas terima kasih arahannya iya nanya di IG nya ini Haryanta Express, terus disitu ntar ada link bio, ada kontak person percuma nanya sama gue kalau gue gak begitu paham kan bikin IG baru ya mas udah lama ini, kan buat ngelive doang tanggal keempat tanggerang lagi main ke lagi perum gak mas, enggak kayaknya eh di takono satya jadwal Surabaya tanggal 4 ya terus tanggal papat aku nintang orang reuni reunian piling no eh tanggal 23 gue ngisi seminar di UIN ah matah Desember UIN SURAKARTA SURAKARTA UIN SDM UIN gede juga kan gede ya malu gue misalnya SMP SISMINAR selalu mas garangan makin unyu-unyu aja kusut baru dateng kirain UI mas UIN Universitas apa ya gitu dah RM Solo kapan jadi mas belum akhir tahun insya Allah besok masih sumber harta mas insya Allah sebangunnya udah gitu balik 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 ya orang lagi malam mingguan malam senenan aku kan minggu depan ada pembukaan launching yang di Medaeng kantor kita mas kenapa bisa komitmen dalam dunia transportasi tanpa ada perubahan sama sekali karena aku mencintai dunia transportasi so much gue cinta dunia transportasi bener-bener cinta gak lucu tapi begini ada yang nanya tentang jual bus yang ghosti mas ada yang nanya tentang siapa yang jual ghosti jual enak aja sinyalnya kenapa sih kenapa lemot ya fuck apaan lo pakpek-pakpek gak boleh ngomong kasar gue aja kalo nis gitu gue kasih bintang kapan akhir masuk Puerto Rico Purwagerto mas jadi bikin sweet glass entahlah doain aja apa yang membuat citra pengusaha transportasi itu buruk kurangnya tanggung jawab buruk banget terhadap penumpang terhadap karyawan jadi kredibilitasnya rusak kenapa stigma bis bisa di mata masyarakat jelek kata siap lu kali yang bilang bagus kok mas Rian aku cinta kamu boleh-boleh kalo lu cewek kalo lu cowok jangan kok sekarang gak pernah live jam 3 mas sejak di Jakarta ini kegiatanku padet jadi kalo malem suka tigur info tiket tahunan naik gak mas harusnya naik gue berharapnya si naik biar gue bisa dapat duit BJU sekarang yang pegang siapa mas masih sama keluarga besar mereka mas Iqbal mas Ilmi mas Rizky mas Riki waktunya potong rambut tuh mas iye mas bos kita tertarik sama HR Ghosti dijual gak enggak jangan mas yang lain aja sih mas permak aja beli yang bekas ya kan dipermak jatuhnya lebih murah bikin mirip kayak gitu bisa mirip banget bisa lebih murah jatuhnya apa tindakan mas Rian terhadap atlet pelempar batu gue suruh tabrak mati mas tanggapan SDJ mengadang kenapa papa harus tanyain gue sih tanggapan emang ada kejadian apaan jangan nanya-nanya tanggapan-tanggapan yang hubungan emang apa yang lain lah kalian kalo bikin thumbnail suka aneh-aneh entar kesannya kayak ngaduh domba gue sama perusahaan lain udah marik mana kabur tanggapan lama prima jasa versus truck patas kudus cerebon kapan mas enggak enggak bukan prioritas kita salam dari Palembang mas Tumben biasanya pinjain potong rambut sama Kang Enyon mas walaupun Enyon tukang potong rambut terakhir yang ada di muka bumi gue gak bakal potong lagi serius terus kagak mas tadi kejadiannya di depan agen sumber harta iya kocak ya pengen samperin pengen gue pisahin eh tiba-tiba yang cewek nampar yang cowok plak udah gue mundur lagi gak jadi berarti dia galak berarti dia antagonis diripada gue kesitu ntar gue rekam hp gue dibanting info peresmian kantor medaeng minggu depan insya Allah mas tanggapannya mas tentang anak keduanya mas Rian yang sering digoda sama pasukan garangan ya gue cuman ngingetin aja tangan gue gede kalau melintir ke leher orang gampang mas yang mantan mekanik puspasari boleh 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 kirim lamaran gue lagi nyari mekanik nih unit kita baru 4 big bus mas rencananya mau bikin hp sendiri caranya bagaimana ya dari sana nungguin 1 unit lagi 1 unit lagi mau medium kek elf kek terserah ntar ajuin izin trayek kalau minimal 5 izin SK nya ntar SK nya keluar ya rame berapa orang mas tadi kok sampe macet 1 mobil musuh 1 mobil 1 mobil musuh 1 mobil mobil makannya ketawuran jadi mobil lawan ada yang lawan arah orang depkes apa-apa gitu loh wah mentang-mentang lah orang departemen kesehatan rumahnya disini lah serempetan sama mobilnya dari sana terus terjadilah baku hantam emang boleh emang satu elf boleh setahu ku elf kalau gak medium boleh mas Rina buat saya loh karena roti mas jenggotnya ramein biar kayak jagus gak bisa jenggot itu genetik jenggot gue cuma di tengah doang begini mas membutuhkan waktu berapa lama melihat perusahaan itu berkembang atau tidak tergantung perusahaan apa nih mas Rian selamat malam orang paling ganteng kedua oh semakasih banyak mas ada riset kalau orang yang lahirnya hari selasa cenderung pemarah kalau dipukul kepalanya itu maka garis lasar doang mas seneng selasa rebu kemis jumat setabtu minggu kepala orang lu geplak juga tetep ayo orang kesel mana adik itu diulus-ulus kalau di geplak tetep beda ceritanya ayo orang kesel kalau di geplak 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 kalau di geplak